Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 1,5% pada 2020. Proyeksi itu direvisi turun dari ramalan IMF sebelumnya, yakni minus 0,3% dalam World Economic Outlook Juni 2020. IMF mengatakan prospek pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, kecuali Tiongkok, terus memburuk. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor meliputi penyebaran pandemi COVID-19 yang terus berlanjut. Sektor kesehatan yang kewalahan menangani perkembangan kasus, serta sektor penting yang terdampak parah seperti pariwisata, termasuk ketergantungan lebih besar pada keuangan eksternal. Namun IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berbalik arah menguat menjadi 6,1% di 2021. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali ke level 5,1% pada 2025.